Adabu Ziarotil Marit Ziaroh ini Bahasa Arab dari kata Ziaroh Yazuru Ziarotan Artinya apa? Kunjungan Ziaroh berkunjung, itu fiil Pelaku Pekerjaan Ziaroh ini masdar Kalau dalam bahasa Indonesia Predikat Jadi kunjungan Adab kunjungan kepada orang sakit Cuma bentuk di Indonesia Ziaroh jadi bahasa untuk orang yang mati Padahal Ziaroh ini Kepada orang yang hidup Orang sakit, pokoknya kita berkunjung Itu namanya Ziaroh Lu mau kemana? Gue mau Ziaroh Ke guru gue, kapan meninggal Itu bahasa kita Kapan meninggal, Ziaroh Di sini, Ziaroh ini Jadi bentuk bahasa yang akhirnya Menjadi bahasa-bahasa Indonesia Orang mati Ziaroh, padahal bentuknya harus Kepada orang yang hidup juga Ya karena udah Indonesia Bahasanya selalu begitu Baik Ya kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Adabu Ziarotilmarit Adab menjenguk kepada orang yang sakit Yustahabbulaka antazuralmarit Disunahkan Untuk kamu Mengunjungi Atau berziarah Kepada orang yang sedang sakit Berarti kalau disunahkan Ini anjuran dari agama Anjuran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khususan Lebih khusus Terutama Idha kana min akaribik Daripada kerabat-kerabatmu Akarib Kerabat-keramat Ya mulai dari Bukan adik kakak lagi Kalau kerabat Lebih jauh lagi Misanan Sepupu Paman Nenek Ya Family Kalau bahasa kita Family 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 Aujironik Atau tetangga tetakak kamu Aujironik Atau guru-guru kamu Aujironik Atau teman-teman kamu Sahabat-sahabat kamu Kita disunahkan Untuk berziarah Kepada muslimin Muslimat Ya Cuma kalau muslimat Perempuan Kalau tua-tua kagak Kalau muda didatengin Ya Milih-milih Khususnya Kepada siapa ini yang khusus Terlebih Khususnya kepada siapa Kepada kerabat kita Ya Kepada Tetangga kita Kepada siapa Guru-guru kita Dan juga kepada Teman-teman kita Ya Orang tua udah pasti Amat-amat Ibu bapak kita Ya Faizah sami'ta Bimarod Ahadin Minhum Fabadir Ila'iyadati Faizah sami'ta Apabila kamu Telah mendengar Kamu denger nih Bimarod Bimarod Ahadin Seseorang lagi Sakit Kita denger Siapa kek Kita denger Lebih-lebih guru Lebih-lebih orang tua Ya Kalau tinggal sama orang tua Si tau ya Tapi kalau udah gak tinggal sama orang tua Kita denger Di Surabaya Anda punya orang tua Sakit Temen kek Sahabat-sahabat Khususnya nih Apa lagi Kita denger Minhum Dari mereka Yang sudah disebutkan tadi Ayah Ibu Guru Teman Kerabat Tetangga Dia sakit Kita denger Fabadir Ila'iyadati Maka segeralah Untuk menjenguknya Agar engkau mengetahui Bagaimana keadaannya Kita disuruh berziarah Berkunjung Jenguk Bahasanya jeng Jenguk Kalau orang sakit Jenguk Berkunjung Jenguk Untuk Kita mengetahui Bagaimana keadaannya Apakah sakitnya parah Apakah tidak Dan sebagainya Jadi tujuan kita Jenguk Dia Untuk mengetahui Bagaimana keadaannya Orang yang sakit Kenapa Juga Dan juga Untuk memasukkan Kegembiraan Ke hatinya Karena Amal yang paling Allah cinta Yang Allah sukai Adalah Memasukkan Kegembiraan Kepada orang muslim Hisap diri kita Kira-kira Kita kalau dikasih Orang duit Gira gak Arti kita Kira-kira Kita kalau Bukan dipuja-puji Apa namanya Kita Dikabareher Pokoknya kita ngerasain Gimana kita senangnya Kalau orang gituin kita Maka Perbuatlah kita Sama orang lain Tapi sebaliknya Kira-kira Kalau diri kita Digituin orang Gak enak Apa ini yang gak enak Orang gituin kita Maka jangan lakukan Kepada orang lain Semuanya dihisap Kalau kita Nyenengin orang Apanya Kita disenengin orang Senang Dengan apapun ya Apakah ada bentuk Hadiah Uang Harta Pujian Atau apa Kita senang Maka gunakan Kepada orang lain Itu paling senangnya Allah Ta'ala Kepada hambanya Yang memasukkan Kegembiraan Kepada saudara Yisa agama Apakah dengan ilmu Apakah dengan Cukup dengan apa Dia gak bisa Dia punya Gak pakai modal Duit kakak punya Senyum Ya Bin Wajitolik Dengan wajah yang enak Ya Jangan senyum Sendirin Gila Coba datang Temu temen Senyum Enak Bercanda Girang temen Ini kan kagak Duit banyak Belagak Mukanya ditekuk Biar temennya Kagak minta duit Payah Ini gue lagi kerjaan Payah Padahal duitnya ada Tanpa diminta Jangan Orang bisa Inti bohongin Allah Nanti dicatat Bener-bener Gak punya duit Untuk memasukkan Kegembiraan Kepada dia Dan juga Engkau Mendoakan Bagi orang yang sakit Itu Bil'afiyah Kesembuhan Jadi kita datang Doain dia Biar Sembuh Sakitnya Jangan disumpahin Makanya Adap-adap Orang sakitnya Kita harus ngerti Karena berapa banyak Orang yang sakit Dijenguk Bukan jadi baik Sebab kan jadi imun Kalau senang Ini berapa banyak Yang sakit Jadi tambah parah Yang datangnya Gak tahu diri Paham gak Datang Bawa buah kagak Bawa ini kagak Kalau bisa sih Kalau orang sakit parah Jangan dibayar makanan Karena udah larangan dokter Gak boleh makan ini Makan itu Membazir Yang makan Yang nungguin Kasihnya apa Uang Lebih perlu Bisa buat biaya dokter Bisa biaya Pengobatan Bisa buat obat Obatan Atau nginep rumah sakit Dan sebagainya Nah salah satu itu Doakan Supaya sembuh Ini kan kagak Wah nyakit panu Tentang gak gue Nyakit panu Meninggal Padahal Naik pohon Rambutan Kan gatel Ini garuk Lupa pegangan Bukan panunya Jatuh daripun rambutan Gak pegangan Semuanya dengan izin Allah SWT Biar penyakit parah Seapapun parah Kalau belum Izin Allah SWT Gak meninggal Gak bakal meninggal dunia Biar penyakit parah Biar penyakit parah